Pemirsa kasus dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan caleg di Dapil 3 Jumbrana, yakni di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, terus bergulir. Meski laporan dikembalikan, pelapor yang merupakan caleg dari Partai Demokrat akan melayangkan laporan baru terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan salah satu peserta pemilu tersebut. Didampingi penasehat hukumnya Ikomang Suartiga, caleg dari Partai Demokrat mendatangi bahwa selu Jumbrana guna menerima pengembalian berkas laporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan salah satu caleg di Dapil 3 Jumbrana. Pelapor mengaku akan melayangkan laporan baru terkait dugaan politik uang yang dilakukan salah satu peserta pemilu tersebut. Pelaporan dari Pak Komang tentang ada indikasi yang duga ada kecurangan pemilu pada waktu masa tenang. Dan itu secara formulirnya nanti kita lengkapin dan mungkin besok kita bisa laporannya kita masukkan. Tinggal melengkapi yang pasang. Sebelumnya, laporan pertama dari caleg Partai Demokrat tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat materi. Pihak bahwa selu Jumbrana pun mengembalikan berkas tersebut kepada pelapor diberi waktu selama dua hari untuk melengkapi syarat laporannya. Kemudian untuk syarat materialnya kita juga mengembalikan karena kami rasa alat bukti yang disampaikan oleh pelapor belum lengkap sehingga diberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi keterapunan syarat formal dan material tersebut selama dua hari sejak hari ini. Memanasnya tensi politik di Kecamatan Perkutatan atau Dapil 3 Kabupaten Jumbrana diawali dengan dugaan terjadinya kecurangan saat pemilu legislatif lalu hingga berujung demo dan kelaporan ke bawah seluruh Jumbrana. Dari Jumbrana, Nyoman Sudikaai News melaporkan.